Oke, kita bahas Eropa lagi, tapi kali ini kita pindah ke Rusia ya. Karena sesuai thumbnail, kali ini kita bakal ngebahas satu tokoh yang dianggap nyentrik, misterius, gak masuk akal, dan punya pengaruh besar dalam sejarah Rusia. Yap, orang tersebut adalah Grigori Rasputin. Hmm, heran gue, dari kemarin banyak banget yang minta gue bahasnya orang, termasuk bokap gue. Ya, entah kenapa dia tiba-tiba ngomong, bahas Rasputin dong. Opoiki, kok pada minta bahas Rasputin semua? Banyak kali ya fansnya disini. Tapi okelah, karena gue kebetulan juga tertarik sama nih orang, karena cerita hidupnya emang bener-bener unik, dan lo semua harus tau seberapa unik nih orang. Ayo, mari langsung aja kita gas. So, tanpa berlama-lama lagi, hai guys, selamat datang di channel Meatbox, dan inilah kisah hidup Grigori Rasputin, manusia aneh bin ajaib yang jadi legenda Rusia. Grigori Yevimovic Rasputin Nah, dia ini lahir pada tahun 1869 di sebuah desa kecil bernama Pokroskui, Siberia. Nah, awalnya nama beliau ini cuma Grigori Yevimovic doang, gak ada Rasputin-Rasputinnya. Dia dapet nama ini karena dari kecil dia terkenal sebagai anak yang ugal-ugalan, rebel, dan susah diatur. Plus, dia juga sering banget keluar masuk penjara karena kasus-kasus pelanggaran hukum. Nah, karena inilah orang-orang kemudian manggil dia dengan sebutan Rasputin, yang artinya tidak bermoral. Jadi Rasputin itu sebenernya julukan dia sih, bukan nama aslinya. Tapi yang herannya gue, nih orang malah seneng dipanggil Rasputin, bahkan sampai dijadiin nama panggilan lagi. Padahal kan artinya wow sekali itu ya, tidak bermoral. Eh, dianya malah kegirangan dipanggil gitu. Tapi walaupun gitu, dia sebenernya gak jelek-jelek banget sih. Karena untuk ukuran spek jamit begal kayak gini, dia cukup berbakti ke orang tuanya, yang merupakan petani kecil di sana. Sampai di umur 18 tahun, barulah kehidupan Rasputin pelan-pelan berubah. Berubah jadi lebih unik dan tambah aneh lagi. Di umur itu, Rasputin tiba-tiba mengalami pengalaman spiritual yang ngebuat dia ngerasa terpanggil untuk bergabung ke satu sekte ortodoks bernama Klisti yang ada di kota Verho Turie. Sekte ortodoks yang menurut gue punya ajaran yang leneh banget. Karena mereka percaya, manusia bisa makin dekat dengan Tuhan ketika mengalami holy passionlessness, ketidakberdayaan atau kelelahan yang dianggap suci. Dan menurut mereka, situasi ini bisa didapatkan dari setelah melakukan hal-hal yang menyenangkan, kayak nyanyi, nari, teriak, termasuk berhubungan seksual. Ya, mereka percaya abis ngelakuin sekibidi au-au, mereka jadi tambah dekat sama Tuhan. Dan kalau makin capek, itu makin bagus. Aduh, 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 ajaran apa lagi ini? Jadi pengen gabung kan gue? Gabung untuk membebarkannya. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Tapi sebelum dibubarin, eeah. Terus setelah kurang lebih satu tahun tinggal di kota Verho Turie, di umur 19 tahun, entah karena alasan apa, Rasputin tiba-tiba ngebatali niatnya mendalami ajaran sekte klisti. Dan mutusin balik ke kampung halamannya. Nah, di sana dia kemudian nikah dengan seorang wanita bernama Proskovia Vyodorovna Dubrovina. Hmm, susah banget namanya. Dan kemudian dikariniai empat orang anak. Tapi setelah beberapa waktu menjalani kehidupan normal, di tahun 1901, niat Rasputin tiba-tiba berubah lagi. Di sini, dia tiba-tiba mutusin untuk melakukan perjalanan jiarah ke dua tempat, yaitu Gunung Atos di Yunani sama Yerusalem. Dan selama dia melakukan perjalanan jiarah inilah, Rasputin mulai dikenal sebagai seorang stranik, pengembara suci yang bisa nyembuhin penyakit dan meramal masa depan. Dan dari sini juga, dia mulai punya banyak pengikut, yang rata-rata pengikutnya ini adalah kaum wanita. Hmm, mungkin dari dia nih, asal-usul kenapa cewek-cewek suka sama cowok yang susah ditebak. Gregori Rasputin was born around 1869, and he was a stranik, a kind of traveling preacher. Not a priest, not a monk, but the what he really was, was a shaman. Nah, setelah selesai melakukan jiarah, di tahun 1903, Rasputin balik ke Rusia. Tapi, kali ini dia nggak balik ke kampung halamannya, tapi ke ibu kota kekaisaran, yaitu St. Petersburg. Nah, selama di sana, entah karena ilmunya emang sakti, atau karena namanya yang udah terkenal duluan, Nggak butuh waktu lama, dia bisa langsung dapet pengakuan loh dari gereja. Malahan pihak gereja saat itu nganggep dia kayak orang suci beneran. Jelas, hal ini pun langsung ngebuat Rasputin langsung booming, langsung tambah viral dia di sana. Bahkan pengikutnya juga tambah meledak waktu itu, yang lagi-lagi didominasi oleh kaum wanita. Sampai akhirnya, kepopulerannya ini nyampe ke keluarga kekaisaran terakhir Rusia, yaitu keluarga Sar, yang saat itu dimimpin oleh Sar Nikolas II. Sedikit info, keluarga Sar ini dari dulu emang dikenal percaya banget sama hal-hal mistis, dan punya hubungan kuat dengan paranormal. Dan alasan kenapa mereka bisa percaya banget sama hal-hal gituan, itu konon karena mereka pernah ngerasain sendiri pengalaman spiritual, yang mereka anggap sebagai keajaiban. Jadi, menurut The Providence Journal, sebelum anak laki-laki sematawayang mereka lahir, Nikolas sama istrinya, yaitu Sarina Alexandra, mereka berdua ini khawatir banget, karena punya anak 4, tapi semuanya cewek. Yang artinya, gak ada satupun dari anak-anaknya ini yang bisa dijadikan penurus tahta. Tapi, setelah bertemu dengan seorang paranormal Perancis yang bernama Philippe Nazivacu, dan ngikutin semua nasihat-nasihatnya, gak lama Sarina hamil, dan ngelahirin anak laki-laki, yang mereka beri nama Alexei Nikolevich. Nah, di momen inilah, keluarga Nikolas, khususnya Sarina, jadi percaya banget sama hal-hal mistis, dan menganggap kelahiran anak laki-laki mereka itu ya karena berkah dari Nazir Facu. Hmm, jadi curiga gue sama si Facu. Tapi, hubungan Facu sama Nikolas gak berlangsung lama, karena beberapa pihak ternyata banyak yang keberatan dengan kedekatan mereka, khususnya para penasihat kerajaan. Yaudah, karena didorong-dorong terus kan, Nikolas pun pada akhirnya terpaksa mecat Facu. Nah, yang unik disini, sebelum Facu pergi, dia sempat ngasih pesan ke Sarina, karena waktu itu Sarina sedih banget dengan kepergian Facu. Nah, disitu Facu bilang, jangan bersedih yang mulia, karena nanti akan ada seorang teman yang datang menggantikan saya, dan dia adalah orang hebat yang akan terus melindungi keluargamu. Ya, dari kata-katanya aja gue rasa lu pasti pada ngeh kan, siapa teman yang nantinya bakal datang. Dan bener aja, gak lama setelah Facu pergi, Nikolas beneran ketemu sama Rasputin. Jadi ceritanya, waktu umur Alexei sekitar 7 tahun, anak laki-laki mereka ini divonis mengidap penyakit hemofilia, yaitu penyakit genetik yang gak buat penderitanya punya masalah dengan pembukuan darah. Jadi misalkan anaknya ini luka, lukanya itu bakal susah sembuh, karena darahnya yang sulit membeku. Dan lebih kasihannya lagi, penyakit hemofilia ini belum ada obatnya, alias belum bisa disembuhkan. Nah, mendengar anaknya mengidap penyakit kronis, Nikolas sama Sarina langsung lemes dong, langsung memet kepala mereka. Karena cuma itu doang kan anak laki-laki yang mereka punya. Dan walaupun udah ngasih perawatan medis paling canggih sekalipun, kondisi Alexei tetap gitu-gitu aja, sama sekali gak ada perubahan. Nah, di tengah-tengah kebingungan inilah, Nikolas yang mendengar kesaktian Rasputin, langsung manggil dia ke istana. Dan kemudian nanya, apa Rasputin bisa nyembuhin penyakit anaknya? Dan Rasputin pun dengan pedinya jawab, bisa yang mulia. Nah, dari sinilah Rasputin mulai punya hubungan dengan keluarga Sar. Menurut Smithsonian Magazine, cara Rasputin ngobatin Alexei juga terbilang cukup aneh ya, karena dia ngelarang Alexei mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, dan sepenuhnya beralih ke pengobatan alternatif. Eh, tapi gak digua-duga, tindakan Rasputin ini ternyata berhasil lho, ngebuat kondisi Alexei membaik. Bahkan yang tadinya Alexei ini cuma bisa tidur-tiduran aja, setelah beberapa lama dirawat Rasputin, dia jadi bener-bener sehat, dan bisa beraktifitas layaknya anak-anak normal. Wah, kok bisa bang? Apa Rasputin ini emang beneran sakti? Jawabannya mungkin iya, mungkin enggak. Karena secara medis, hal ini sebenarnya masih bisa dijelasin sih. Kalau menurut National Bleeding Disorder Foundation, pengobatan yang dilakukan para dokter ke Alexei waktu itu, sebenarnya salah total, karena mereka menggunakan aspirin sebagai treatment utamanya, yang justru memicu efek anti-kwagulan, yang mana efek ini ngebuat darah Alexei semakin sulit untuk membeku. Dan secara garis besar, para medis waktu itu juga sebenarnya belum tahu, kalau aspirin ternyata bisa sangat berbahaya ke penderita hemofilia. Ya kasarnya salah obat lah si Alexei ini. Dan entah karena udah tahu atau cuma kebetulan aja, Rasputin manfaatin kesalahan tersebut, dan menggantinya dengan pengobatan alternatif. Yang secara medis, treatmentnya ini bisa dikatakan sukses besar dalam menangani penyakit hemofilia. Tapi sayang ya, gue gak nemu informasi mengenai treatment apa aja yang dilakukan Rasputin ke Alexei. Karena sampai sekarang pun, hal ini ternyata masih jadi perdebatan panas di kalangan sejarawan maupun ahli medis. Tapi kalau menurut keterangan dari Sophie Boksoveden, salah satu maid pribadinya Sarina, saat itu Rasputin cuma rutin berdoa di samping tempat tidur Alexei, dan ngasih Alexei obat herbal khusus dari kampung halamannya. Udah gitu doang. Jadi menurut kalian sendiri gimana? Apa Rasputin ini beneran sakti atau cuma karena kebetulan aja? Langsung komen di bawah. Nah, keberhasilan Rasputin nyembuhin Alexei ternyata banyak ngebawa keuntungan untuk dirinya. Dia langsung diangkat sebagai penasihat keluarga Sar. Terus Nikolas juga langsung netapin dia sebagai orang kepercayaannya. Bahkan Nikolas juga nganggap Rasputin layaknya guru spiritual. Dan makin lama, peran Rasputin di keluarga Sar juga makin melebar. Gak cuma mentok di spiritual doang, tapi juga politik. Ngebuat posisinya semakin kuat di sana. Terus yang bikin cerita Rasputin ini makin menarik, diam-diam nih orang ternyata punya dua muka. Ya, gua rasa lu pada pasti ngerti lah ya, dua muka yang gua maksud itu kayak gimana. Karena sering juga kita jumpai di lingkungan sekitar. Jadi kalau di lingkup kerajaan, Rasputin ini bakal jadi orang yang kesannya itu bener-bener suci, baik, dan karismatik. Ngebuat orang-orang bener-bener kagum sama sosoknya dia. Tapi kalau udah di luar, nih orang bakal berubah ke bentuk aslinya. Di luar istana, Rasputin dikenal sering pestapora sama pengikut-pengikut wanitanya. Melanggar aturan, terus dia juga sering tuh ngerayu cewek-cewek dengan iming-iming kesejahteraan dan kesehatan lewat kontak fisik. Ngerti kan kontak fisik yang dimasuk di sini tuh kontak fisik apa? Nah itu tuh. Terus di sisi lain, Nikola secara gak langsung sebenarnya tahu kelakuan Rasputin di luar kerajaan itu kayak gimana dia tahu. Karena dia sering dapet laporan Rasputin dari bawahan-bawahannya. Tapi karena dia udah ketergantungan banget dan gak mau Rasputin pergi, kelakuan Rasputin ini malah didiemin sama Nikolas. Dan yang lebih ngaco lagi, orang-orang yang berani ngelaporin Rasputin pelan-pelan malah disingkirin sama Nikolas. Luar biasa, dilindungi sampai segitunya loh. Nah tentu, kelakuan Rasputin ini lambat-lamat jadi dilema dong karena lama-lama orang juga jadi muakan sama tingkah dia. Sampai akhirnya salah satu Perdana Menteri Kerajaan yaitu Pitor Stolipin ngambil tindakan buat nyinkirin Rasputin dengan cara ngirimin Nikolas daftar-daftar pelanggaran hukum yang udah dilakukan Rasputin selama ini. Nah ngelihat laporan tersebut, Nikolas langsung kepojok dong. Gak bisa ngelak lagi dia. Dan mau gak mau, dia harus ngusir Rasputin dari istana. Tapi lucunya, menurut Britannica, waktu dia diusir, Rasputin sempet ngebuat satu ramalan bernada ancaman untuk Nikolas dan keluarganya. Dia bilang, Rasputin beritahu Pitor Stolipin Nah lo, Dan di luar dugaan, waktu mendengar ramalan ini, Sarina sang istri jadi bener-bener takut. Langsung parnoan dia. Dan minta Nikolas untuk cepet-cepet ngebatalin semua tuntutan hukuman Rasputin. Dan Sarina juga minta, gimana pun caranya, Rasputin harus kembali ke istana. Yaudah, karena Nikolas juga kicep kan, akhirnya dibatalin lah itu pengusiran Rasputin. Balik lagi dia ke istana. Halo dek, ketemu lagi kita. Dan tahukah kalian, gak lama setelah melaporkan semua keburukan Rasputin, Pitor Stolipin tiba-tiba ditemukan tewas di sebuah gedung opera di kota Kiev. Terus yang bikin keadaan makin buruk, seiring waktu, tingkah Rasputin juga makin jadi-jadi. Khususnya di masa perang dunia pertama, yang ngebuat pihak kerajaan semakin resah dengan keberadaannya. Ditambah, pengaruh Rasputin juga malah ngebuat posisi kerajaan makin sulit waktu itu. Jadi di tahun 1915, Rasputin ngasih nasihat ke Nikolas untuk mimpin langsung pasukannya di medan perang, supaya moral pasukannya itu naik. Nah, gak mikir panjang, Nikolas langsung ngikut aja sama saran Rasputin. Dan selama dia pergi, Nikolas nitipin seluruh kepemimpinannya ke istrinya, Sarina Alexandra, dan Rasputin sebagai penasehatnya. Eh, tapi bukannya menang, Rusia malah digempur abis-abisan, dan mengalami kekelahan telak waktu itu. Terus yang parahnya lagi, di kalangan prajurit, tiba-tiba muncul satu rumor, yang bilang, kalau Rasputin ini sebenarnya emang sengaja nyuruh Nikolas terjun ke medan perang, biar dia bisa selingkuh sama Sarina. Dan rumor ini diperparah dengan terbitnya perangku-perangku, yang gambarnya itu ilustrasi skandal Sarina sama Rasputin. dia menggurui bergerak menyelingkuhi, menyala bangtin. Nah, sosok Rasputin yang makin hari makin ngeselin ini, bukan ngeselin lagi sih ini, emang udah harus dibasmi sebenarnya. Ngebuat orang-orang makin muak sama dia. Bahkan pihak kerajaan pun terus nyari cara buat nyengkirin nih orang. Tapi ya, gitu. Setiap kali mau disingkirin, pasti ada aja yang ngegagalin. Entah itu Nikolas, atau akal-akalannya Rasputin itu sendiri. Sampai akhirnya, salah satu anak laki-laki keluarga Yusupov, yaitu Felix Yusupov, ngambil tindakan sepihak buat nyengkirin Rasputin. Nah, sedikit info, keluarga Yusupov ini emang dikenal sebagai keluarga bangsawan terkaya dan paling terpandang di Rusia saat itu. Jadi ceritanya, waktu Felix ini dijodohin sama keponakannya Nikolas, yaitu Irina Aleksandrovna, Felix ngerasa kalau dia itu belum pantas bersanding dengan Irina, karena merasa belum punya kontribusi besar untuk kerajaan. Maka dari itu, nggak lama setelah dia dijodohin, Felix terus berpikir keras, mengenai kontribusi apa yang harusnya dia lakukan supaya namanya bisa harum di lingkungan kerajaan. Mikir-mikir-mikir-mikir, sampai akhirnya dia ngeliat Rasputin, yang waktu itu emang udah dibenci banget sama semua pihak, baik itu masyarakat maupun kerajaan. Yaudah, nggak pikir panjang lagi, Felix pun langsung untuk merencanakan kematian Rasputin. Dengan harapan, kalau rencananya ini berhasil, dia bakal dianggap sebagai pahlawan penyelamat kerajaan. Nah, kalau menurut biografi, rencana Felix untuk menghabisi Rasputin terhitung matang banget ya, karena dia bener-bener nyiapin segala sesuatunya dengan sempurna. Terus, dia juga melibatkan beberapa orang penting ke dalam rencananya ini. Salah satunya, sepupunya Nikolas, yaitu Dmitri Pavlovich Romanov. Dan kalau menurut Smithsonian Magazine, cerita gimana Felix ngebunuh Rasputin, itu dia tulis semua di catatan memoarnya. Nah, di tulisannya itu, Felix bilang di tanggal 30 Desember 1916, dia ngundang Rasputin ke perjamuan pribadinya, yang udah dia siapin di ruangan basement rumahnya. Terus, Felix nyambut Rasputin dengan nyuguhin beberapa cake dan wine, yang ternyata cake dan winenya ini udah dikasih racun cyanida. Ya, rencananya di sini Rasputin itu mau diracun sama Felix. Eh, tapi waktu Rasputin makan cake-cake itu, dia malah nggak kenapa-kenapa loh. Malahan Rasputin enjoy aja makan makanan yang disugin Felix. Padahal, kata pelayannya, racun cyanida yang ditaruh ke cake-nya itu keras banget. Bahkan satu potong cake aja, udah cukup ngebuat satu ekor anjing mati dalam satu menit. Eh, tapi walaupun udah makan beberapa potong, anjing yang satu ini malah nggak mati-mati. Ya, di situ Felix sama yang lainnya langsung kaget dong. Waduh, kok nggak mati-mati nih orang? Padahal cake sama wine-nya udah habis banyak. Nah, mulai habis kesabaran, Felix pun kemudian ngambil pistolnya Dimitri dan langsung nembak Rasputin beberapa kali di bagian dada. Tapi lagi-lagi, Rasputin masih belum mati juga loh. Bayangin seberapa bebal coba nih orang. Bahkan katanya, Rasputin saat itu masih sempet nyekek Felix. Dan setelah Felix nembak dia beberapa kali lagi, barulah di situ Rasputin tewas. Dan beberapa hari setelah kejadian ini, mayat Rasputin kemudian ditemukan di dasar sungai Neva dengan keadaan yang cukup mengenaskan. How many does he have to eat? One of these cakes will kill him instantly. What are you gaping at? Nah, kalau udah catatan memoarnya Felix tadi, harusnya masalah udah kelar dong. Karena udah ceritain juga kan, semua kronologinya secara rinci. Tapi ternyata, ada beberapa pihak yang ngerasa gak yakin dengan semua cerita Felix. Karena mereka merasa ada yang janggal dari tulisan-tulisannya. Ditambah, kesaksian salah satu anak perempuan Rasputin, yaitu Maria Rasputina, dia bilang, ayahnya ini sebenarnya gak pernah suka dengan makanan manis. Sedangkan waktu kejadian, Rasputin makan cake. Nah, disini aja udah beda kan? Terus kejanggalan lainnya, dari hasil otopsi, tim forensik sama sekali gak nemuin kandungan racun apapun di dalam tubuh Rasputin, termasuk cyanida. Dan luka tembak yang ditemukan di tubuh Rasputin itu ternyata cuma satu, yaitu di bagian jidat. Selebihnya gak ditemukan lagi tuh luka tembak apapun. Padahal di memonya, Felix bilang gini, iblis ini yang telah sekarat karena racun yang jantungnya bersarang peluru pasti sudah dibangkitkan oleh kekuatan jahat. Jantungnya yang bersarang peluru. Padahal pas di otopsi gak ada tuh ditemuin luka tembak di bagian jantung. Nah, mulai dari sinilah makin banyak orang-orang yang ragu sama Felix. Dan menganggap Felix cuma melebih-lebihkan cerita. Biar kesannya itu dia bener-bener heroik. Dan kalau menurut keterangan dari tim forensik, Rasputin dibunuh secara normal aja sebenernya. Dia dijebak, ditembak, terus mayatnya dibuang di sungai Neva. Tapi apapun itu, gak lama setelah kematiannya, ramalan yang sempat dilontarkan Rasputin tadi ke keluarga Nikolas beneran kejadian loh. Jadi abis Rasputin tewas, pemberontakan besar-besaran tiba-tiba terjadi. Dan di bulan Marit 1917, Nikolas beserta seluruh keluarganya dibantai habis sama kaum Bolshevik. Kaum komunis yang nantinya akan merubah Rusia menjadi Uni Soviet. Dan ya, sesuai dengan apa yang diramalkan, keluarga kekaisaran Rusia ini pun berakhir secara tragis di tangan rakyatnya sendiri. Dan peristiwa ini juga sekaligus menjadi tanda berakhirnya kekuasaan dinasti Tsar yang sudah berlangsung selama 300 tahun di Rusia. Wah, kok bisa pas gitu ya? Omongan dia beneran kejadian loh. Rasputin's body was later exhumed and burned by the revolutionaries as a symbol of the complete annihilation of Russian Imperial government. So, itulah dia tadi kisah hidup Gregory Rasputin, manusia aneh bin ajaib yang jadi legenda Rusia. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.